Kemelut tahta naga bagian satu jilid satu. Rombongan tentara kekaisaran itu tengah menggiring tiga orang pesakitan yang terbelenggu tangan dan kaki mereka, bahkan leher ketiga-tiganya juga direcepit papan kayu yang teba satu dan berat. Mereka memang pesakaitan pesakitan berbahaya, bekas perampok-perampok berilmu tinggi yang sudah membunuh banyak petugas keamanan, yang berusaha menangkap namun kini ketiga manusia berbahaya itu sudah tertangkap dan sedang menyeret kaki menuju tiang gantungan yang sudah tersedia di kota Taitong. Untuk keberhasilan meringkus ketiga bandit itu, Panglima Taitong yang bernama Ji Kim Leong itu patut menepuk dada. Entah berapa banyak jago-jago pemerintah yang gagal menangkap ketiga bersaudara seperguruan yang jahat itu, dan semua jago-jago pemerintah itu keren bahasa Tui dengan tangan hampa, atau malahan tidak kembali sama sekali kecuali arwahnya. Tapi belum ada setengah tahun Ji Kim Leong menjadi Panglima di Taitong, dan niat ia berhasil meringkus ketiga bandit perkasa itu. Sarang bandit beserta seluruh gerombolan perampok juga sudah ditumpas, sebagian besar mati dan sebagian kecil yang tidak berarti dapat iolos, namun bukan lagi kekuatan yang berbahaya. Panglima Taitong yang mahir Cui Siankun, silat dewa mabuk, itu sudah membayangkan hadiah besar yang bakal diterimanya, atau kenaikan pangkat, kalau pusat pemerintahan di Pak Hiya Kelak menerima laporannya diserta bukti tiga butir kepala manusia. Dengan gagahnya Ji Kim Leong menunggangi kuda coklatnya, berjalan paling depan dari pasukan kecilnya. Benteng kota Taitong sudah kelihatan di kejauhan, seperti selerap garis bergerigi, dan di balik tembok itu tentu rakyat. Sudah siap menyambut keberhasilannya dan mengelueiukannya. Namun lamunan yang mengasyikan itu bubar berantakan ketika di hadapan pasukannya tiba-tiba muncul seorang lelak bertubuh tinggi tegap dan berpinggang ramping kokoh, tetapi wajahnya tak terlihat, sebab disembunyikan di el balik selembar kedok kain hitam. Bahkan orang berkedok itu mengangkat tangan sambil berkata dengan nada memeri entah. Berhenti. Ji Kim Leong terkejut dan menghentikan pasukannya, siapakah yang bernyali begitu besar sehingga berani menghadang Panglima Taitong dan 250 perajurtnya? Kemudian ternyata keberanian orang berkedok itu cukup beralasan, sebab dia pun tidak sendirian. Dari balik batang pohon-pohon besar, dari atas pohon, dari belakang semak-semak, malah ada yang seolah muncul dari tanah, berlompatanlah orang-orang yang menunjukkan gerak-gerik tangkas dan membawa senjata, tapi semuanya memakai kedok kain. Dalam beberapa detik saja, pasukan Ji Kim Leong sudah dikepung oleh orang-orang berkedok yang jumlahnya cukup banyak itu. Tapi Ji Kim Leong tidak gentar, tubuhnya bagaikan dilempar dari atas pelana kudanya untuk berdiri di tanah, sambil memerintah pasukannya. Jaga tawanan jangan sampai lepas. Pasukan kecil yang terlatih itu pun segera membentuk pertahanan melingkar yang berlapis-lapis, sementara tiga orang tawanan yang terbelenggu itu pun ditempatkan di tengah-tengah. Detik berikutnya, Ji Kim Leong sudah menghunus siang kek, sepasang tombak pendek, yang tadinya tergendong bersilangan di punggungnya, gertaknya, kalian rupanya sudah bosan hidup sehingga berani menghadang tentara kekaisaran yang sedang menjalankan tugas keamanan. Siapa kalian sebenarnya? Orang berkedok bertubuh tinggi tegap yang muncul pertama kali tadi, bukannya menjawab, malah balas menggertak tidak kalah garangnya, Ji Kim Leong, tidak ada waktu menerangkan tentang siapa kami ini. Sekarang bagaimu hanya ada dua piyian. Serahkan tawanan-tawanan itu, dan kau akan selamat, bahkan di kemudian hari kau akan menemui perjalanan gemilang dayam jalur kepangkatanmu. Tapi kalau kau menolak kami, kami akan menumpasmu sampai habis. Ji Kim Leong yang berotak cerdas itu toh kebingungan juga mendengar ucapan orang berkedok itu. Dengan susah payah otaknya mencoba mencari hubungan yang masuk akal antara melepaskan tawanan dengan perjalanan gemilang dalam jalur kepangkatan dan ia tidak berhasil menemukan jawabannya. Kalau orang-orang berkedok ini adalah perampok, mana ada perampok yang menjanjikan perjalanan gemilang dalam jalur kepangkatan segala? Tapi Panglima Tai Tong ini cepat-cepat membuang semua kebimbangannya dan mengambil sikap tegas. Baru setengah tahun ia menduduki jabatannya dan baru saja hendak mendirikan pahala dengan menangkap penjahat-penjahat itu, tentu saja ia tidak ingin menyerahkan tawanannya kepada orang-orang tak dikenal itu. Karena itulah ia segera memerintahkan tumpas kurcaci-kurcaci itu. Maka pinggiran hutan yang sepi itu pun berubah menjadi arna pertempuran yang hebat antara pihak yang hendak merebut tawanan melawan yang mempertahankannya. Prajurit-prajurit kota Tai Tong itu tangkas-tangkas, sebab Ji Kim Lyong selama ini mewajibkan mereka latihan setiap hari. Selain tangkas, juga mahir bertempur secara teratur sebagai sebuah pasukan, saling membantu dan memperkuat antar bagian serta tidak berkelahi sendiri-sendiri. Tapi orang-orang berkedok yang menghadang jalan mereka itu pun menunjukkan perlawanan yang diluar dugaan. Jumlah mereka lebih sedikit, tapi perlahan-lahan ternyata malah mampu menekan pasukan dari Tai Tong. Mereka tidak mirip perampok-perampok yang bertempur secara liar, tapi lebih menyerupai ketangkasan prajurit-prajurit istimewa semacam Hong Lim Kun, Gi Lim Kun atau Hui Lyong Kun, pasukan naga terbang bawahan Pak Kiong Lyong yang di bawah komando pangeran inti itu. Melat kenyataan itu, Ji Kim Lyong merasa heran dan sekaligus gentar juga. Inilah lawan-lawan yang misterius, menimbulkan kebingungan. Namun ia masih mengeraskan hati untuk tidak menyerah begitu saja. Pikirnya, persetan dari mana asal-usul mereka, tapi siapapun yang ku hadapi ini harus ku lawan demi tugasku. Bahkan shandainya mereka ini jagoan-jagoan Gici An Siwi, pengawal Kaisar, sendiri, tapi karena memakai tutup muka dan bertingkah seperti bandit, aku tidak akan disalahkan kalau menumpas mereka tanpa ampun. La sendiri pun memutuskan untuk bertempur. Sepasang tombak pendeknya segera diputar kencang sampai mengeluarkan angin. Meneru, lalu ia melangkah maju melakukan serangan siang yong jut hai, sepasang naga muncul di samudera, untuk menikam serempak dada sebelah kanan dan kirl orang berkedok yang menjadi pimpinan itu. Biarpun orang berkedok itu bertubuh tinggi besar seperti menara besi, namun juga punya gerakan licin seperti belut. Serangan Jikim Leong dengan mudah dapat dihindari dengan sebuah langkah pendek ke samping sambil membungkuk, berbarengan dengan telapak tangannya menyodok kerusuk Jikim Leong yang terbuka. Agaknya ia juga seorang yang sombong dan mencoba mengalahkan Jikim Leong dengan tangan kosong saja. Tetapi sebagai penanggung jawab keamanan kota Taitong dan sekitarnya, Jikim Leong juga bukan orang lerna. Badannya tiba-tiba terhuyung ke belakang, seolah hendak roboh, tetapi di bareji kaki kanannya terangkat dan ujungnya hendak menendang ke siku tangan lawan yang tengah terjulur. Kaki lebih panjang. Biarpun orang berkedok itu bertubuh tinggi besar seperti manusia besi namun ia juga mempunuhai gerakan licin seperbelut. Dari tangan, jika orang berkedok itu tidak cepat-cepat menarik lengannya, maka jalan darah Jikim Leong di lengannya akan kena tendangan dan lumpuh seketika. Cui Sian Kun Hoat yang benar-benar hebat geram orang berkedok itu sambil cepat-cepat mundur selangkah dan menekuk lengannya. Sadar bahwa dirinya tak mungkin mengalahkan Jikim Leong dengan tangan kosong, orang berkedok itu dengan gerak cepat menghunus pedang yang tadinya tergantung di pinggangnya. Sebenarnya Jikim Leong sudah bertekad untuk mempertahankan tawanannya mati-matian, tapi demi melihat pedang yang dipegang lawannya itu, maka tekadnya pun terguncang. Bagian pelindung tangan dari pedang itu terbuat dari emas dan berbentuk ukiran seekor naga. Itulah pedang yang diidamkan oleh orang-orang yang mengabdi kepada kerajaan sebagai prajurit pedang itu biasanya dianugerahkan oleh kaisar sendiri kepada prajurit-prajuritnya yang berjasa besar dari tingkat kepangkatan tertentu, yaitu hanya yang sudah mempunyai hoaleng, bulu burung merak yang dipasang pada topi para pejabat mancu dari tingkatan tertentu. Jikim Leong sendiri sudah memakai hoaleng di topinya, namun untuk mendapat anugerah pedang macam itu agaknya ia masih harus berbakti bertahun-tahun lagi. Maka timbulah keraguannya, siapakah orang berkedok yang dilawannya itu? Apakah juga seorang perwira kerajaan yang pangkatnya justru lebih tinggi darinya? Dari mana kau curi pewang itu? Dari mana pula asalmu Jikim Leong mencoba membentak segarang mungkin, namun hatinya sebenarnya sudah goyah. Melihat kebimbangan Jikim Leong, orang berkedok itu juga tidak menyerang. Pedangnya ditimang-timang, memberi kesempatan kepada Jikim Leong untuk melihat lebih jelas. Katanya sambil tertawa, tentang siapa diriku, maaf, aku tidak bisa memberitahu. Tapi pedang ini, ku beritahu bahwa aku mendapatnya bukan dengan mengcuri. Aku terima sambil berlutut dengan kedua tanganku sendiri, langsung dari salah seorang putra kaisar. Keragu-raguan Jikim Leong tak dapat disembunyikan lagi. Kalau ia berhadapan dengan kelompok hitam bagaimanapun ganasnya, ia selap melawan habis-habisan. Tapi kini lawannya mengaku menerima pedang itu langsung dari tangan seorang putra kaisar, sikapnya pun tidak mirip orang-orang hetu, jalan hai tem, melainkan agak keningratan. Siapa orang ini? Sesaat Jikim Leong hanya berdiri mematung, mencari keputusan yang tepatlah curiga bahwa soal yang dihadapinya saat itu jangan-jangan adalah riak kecil dari kemelut yang sedang berlangsung di pemerintahan pusat di Pak Hialatau. Kaisar Honghai yang sudah lanjut dan lemah tubuhnya itu mempunyai belasan orang putra yang hampir semuanya berebut ingin menggantikan kedudukannya. Persaingan antar putra kaisar itu juga meremit menjadi persaingan antar panglima dan gubernur yang mendukung pilihan masing-masing. Pergolakan itu membuat panglima-panglima kecil di daerah-daerah yang jauh, seperti Jikim Leong, jadi kebingungan menentukan Qiblat. Harus berpihak kepada pangeran yang mana kalau terang-terangan berpihak kepada pangeran yang satu, jangan-jangan yang kelak naik tahta malah pangeran lainnya. Maka jalan yang paling aman hanyalah menunggu arah angin. Tetapi di samping orang-orang tak berferpenderian macam itu, banyak pula jendera-jendera atau panglima-panglima yang dengan beraninya langsung memihak salah satu putra kaisar yang bersaing itu, semacam permainan untung-untungan. Kalau pangeran dukungannya berhasil naik tahta, maka pendukungnya pun akan menjadi orang dekatnya kaisar yang baru. Kalau pangeran yang didukungnya kalah, ya berantakanlah semua perhitungan, atau siap-siap untuk ganti haluan yang paling menguntungkan. Ji Kim Leong bukanlah orang toloi. Penghadangan yang dihadapinya itu, ia yakin, pasti berlatar belakang kemelut perebutan kekuasaan di Pak Hia. Kalau demikian, persoalannya tidak sesederhana kalau menghadapi perampok-perampok biasa. Yang ini harus dihadapi dengan penuh perhitungan untung rugi, agar tidak membahayakan kedudukannya di kemudian hari. Karena itulah Ji Kim Leong tidak bersikap garang lagi, tapi mencoba mi mancing. Sahabat, aku menduga tindakanmu ini di satu atar belakangi persaingan antar putra kaisar di Pak Hia. Benar tidak? Terus terang, ya, sahut orang berkedok itu. Aku menganjurkan agar pandai melihat gelagat, supaya masa depanmu cerah. Kelak apabila pangeran junjunganku berhasil naik tahta, beliau tidak akan melupakan budimu, sekecil apapun. Kalau gagal naik tahta, pangeran akan menanggung akibatnya sendiri, tanpa menyeret-nyeret dirimu. Kau tidak rugi apa-apa, kecuali kehilangan sedikit pahala karena ketiga tawanan penting itu hilang di tengah jalan. Namun yakinlah, pangeran junjunganku adalah yang paling berpeluang naik tahta dibandingkan pangeran-pangeran lainnya. Pendukungnya tidak banyak, tapi kekuatan yang menentukan. Pangeran yang mana? Masih harus kurahasiakan. Maaf. Kalau sudah merasa begitu yakin akan menduduki tahta naga, kenapa masih juga disembunyikan namanya? Sekedar supaya tidak menimbulkan keributan. Kelak pergantian pemegang kekuasaan harus berjalan dengan mulus, tanpa gejolak sedikitpun. Sebetulnya Ji Kim Leong hampir berhasil menebak pangeran yang mana yang dibicarakan orang berkedok itu, namun ia merasa lebih aman untuk tetap berpura-pura bodoh saja. Batok kepala dan kedudukannya terlalu berharga untuk dipertaruhkan karena berlagak pintar. Tetapi, main untung-untungan sedikit. Apa salahnya? Mungkin ini sebuah kesempatan untuk melonjakan pangkatnya. Tapi ia tidak ingin ikut bermain terlalu dalam, dalam kemelut itu, cukup di pinggiran saja, sehingga kalau keadaan tidak menguntungkan maka ia dengan gampang akan dapat keluar arna dan cuci tangan. Sesaat otak Ji Kim Leong menghitung-hitung, lalu keputusan pun diambilnya, baik. Aku akan tutup metu dan tutup telinga siapa kalian atau apapun yang kalian lakukan. Bahwa ketiga tawanan itu. Orang berkedok itu tertawa sampai pundaknya tergoncang-goncang. Ji Tian Kun, Panglima Ji, kau benar-benar hati-hati dalam memainkan kartu. Baiklah, terima kasih. Ketika kemudian Ji Kim Leong memerintahkan pasukannya agar menghentikan perlawanan dan menyerahkan tawanan-tawanan itu, maka anak buahnya menjadi heran campur penasaran. Untuk menangkap tawanan-tawanan itu, korban sudah jatuh, kenapa diserahkan begitu saja ke tangan orang-orang. Berkedok itu. Lagipula pertempuran tadi belum tentu dimenangkan oleh orang-orang berkedok itu, kenapa menyerah begitu cepat. Tapi perintah sudah jatuh dan tak bisa dibantah lagi. Dengan berat hati, tiga pesakitan yang mereka tangkap dengan susah payah itu harus mereka serahkan ke pihak orang-orang berkedok itu. Para prajurit keroco itu lebih tidak mengerti lagi ketika melihat Ji Kim Leong ternyata malah bersikap ramah dan hormat kepada orang berkedok yang memimpin itu. Sebelum berpisah, keduanya saling memberi hormat, dan entah apa yang mereka percakapkan, prajurit-prajurit itu tidak mendengarnya. Setelah rombongan orang-orang berkedok itu menghilang ke dalam hutan, seorang perwira bawahan Ji Kim Leong segera mengutarakan rasa penasarannya, mewakili teman-temannya, Tiang Kun, siapakah mereka, sehingga kita enak saja menyerahkan tawanan-tawanan yang kita tangkap dengan susah payah. Dan pengorbanan tuasnya beberapa orang kita. Ji Kim Leong menjawab sambil menegahkan kepalanya, aku tahu apa yang aku perbuat. Kau tidak usah coba-coba mengatur aku. Tapi perwira itu masih juga penasaran, tapi apakah nyawa teman-temanku yang tewas ketika menangkap ketiga penjahat itu juga tidak kita hargai? Setidak-tidaknya kita harus tahu kepada siapa tawanan-tawanan itu kita serahkan, sedang orang-orang tadi membuka kedoknya pun tidak mau. Dalam hati, sebenarnya Ji Kim Leong merasa kurang enak juga kepada pasukannya yang sudah menyabung nyawa menggempur sarang perampok itu. Namun ia tidak mau kehilangan muka kalau didebat di hadapan prajurit-prajuritnya, maka dengan pura-pura marah dia membentak, sudah, diam. Aku sudah memperhitungkan semua tindakanku, kalian sebagai bawahan hanya wajib menjalankan semua perintah. Para perwira dan prajurit bawahan itu bungkam. Namun dalam hati mengeluh, alangkah tidak enaknya menjadi bawahan dari orang macam Ji Kim Leong. Mereka seperti bidak-bidak di atas papan catur saja. Kadang-kadang disuruh maju ke depan untuk mempertaruhkan nyawa, namun tiba-tiba nyawa yang sudah terlanjur melayang itu jadi kehilangan harganya karena tindakan kebijaksanaan dari atasan. Pasukan itu kemudian mengatur diri, berbaris kembali ke kota Taitong. Namun jangan harap akan mendapat sambutan meriah dari penduduk, sebab penjahat-penjahat yang mereka tangkap sudah hilang di tengah jalan. Sementara itu, tiga penjahat itu digiring oleh orang-orang berkedok itu ke sebuah tempat tersembunyi dalam hutan. Ketiga tawanan itu sendiri tidak tahu bagaimana nasib mereka nanti, namun mereka berharap akan menemui nasib yang lebih baik daripada harus mati di jerat talik gantungan di hadapan penduduk kota Taitong. Tak lama kemudian, rombongan itu tiba di seberang hutan, di sebuah lapangan rumput. Di tempat itu ternyata telah bergerombol ratusan orang berpakaian prajurit kerajaan Huan Chu. Sebagian besar dari mereka bersenjata tombak, pedang dan perisai, namun ada sebagian kecil yang membawa berdil bedihi seperti yang sering dibawa pelaut-pelaut barat. Bubuk mesiu yang menjadi nyawa berdil-berdil itu sebenarnya ditemukan orang Cina di jaman dinasti Tong, abad ke-8. Kemudian ketika jengis Hkan si penaluk Mongol itu menyerbu sampai ke Eropa, bahan peledak itu pun dikenal dan dipelajari orang-orang Eropa, sehingga terciptalah bedil dan pistol. Di jaman Kaisar Honghai berkuasa di negeri Cina saat itu, sudah banyak orang-orang Eropa mendarat di negeri-negeri timur sehingga jenis-jenis senjata api itu pun mulai dikenal bangsa-bangsa timur. Meskipun senjata api itu ada kelemahannya, yaitu setiap habis melepaskan satu peluru akan makan waktu untuk mengisi obat peledak dan pelurunya lagi, tapi toh senjata itu ikut berperanan mengubah jalannya sejarah negeri-negeri timur. Begitu melihat munculnya orang-orang berkedok itu, para prajurit serempak menekuk sebelah lututnya sambil memberi salam secara serempak, hormat untuk Nigoan SWE, General Ni. Ada seorang pendeta Tibet berjubah kuning dirangkapi kain merah di antara prajurit-prajurit itu. Tapi pendeta itu tidak ikut berlutut, hanya merangkap dua telapak tangan sambil sedikit membungku. Orang berkedok yang menjadi pernimpin itu melepaskan kedoknya, sehingga nampaklah seraut wajah lelaki muda tampan dan gagah, dengan alis tebal dan hidung agak besar yang menggambarkan orang yang selalu mengejar ambisinya. Dengan langkah agung, ia langsung menghampiri kursi berlapis kulit macan yang tersedia baginya meskipun di pinggir hutan, dan mendudukinya. Seorang prajurit menjunjung tinggi nampan teh hangat di atas kepalanya, dan menyuguhkannya sambil berlutut. Lebih dulu General Ni menghirup tehnya dengan nikmat, lalu menatap ketiga penjahat tawanan rampasannya itu, dan memerintahkan anak buahnya, buka ikatan mereka. Tiga prajurit membuka belenggu tiga penjahat itu, dan seorang dari prajurit-prajurit itu berkata, berlututlah kepada General Ni Kenggiao yang sudah melepaskan kalian dari jalan kematian. Disebutnya nama General Ni membuat hati ketiga tawanan itu terguncani hebat. Itu sebuah nama terkenal dari seorang General Muda yang sudah menduduk ke jabatan ketentaraan berkekuasaan besar, karena lah adalah adik seperguruan dari Pangeran Encheng, salah seorang pangeran yang berpengaruh di Pak Hia. Kini ketiga tawanan itu tidak tahu apa maksud Ni Kenggiao merebut diri mereka dari tangan pasukan Taitong. Maka meskipun dengan agak serabutan, dua dari tiga tawanan itu cepat-cepat berlutut. Namun yang seorang lainnya tidak mau berlutut. Hanya menganggukan kepalanya sedikit, sikapnya itu tentu saja sangat menyolok. Ni Kenggiao melirik sekejap ke arah penjahat yang enggan berlutut itu, namun kesan wajahnya dingin saja. Kata Ni Kenggiao kemudian, Aku sudah mendengar tentang diri kalian. Tapi supaya aku yakin tidak keliru, coba kalian sebutkan nama kalian sendiri-sendiri. Entah keberuntungan entah bencana yang sedang menghadang di depan kami ini begitu kurang lebih pikiran ketiga tawanan itu. Namun menilik lepasnya belenggu-belenggu mereka, agaknya mereka tidak perlu cemas akan nyawa mereka, setidak-tidaknya untuk sementara. Penjahat yang paling tua umurnya segera menjawab, hamba bernama Hoti Enek dan berjulukan Tiat Yohui Hau, macan terbang bertumbak besi, L. Disusul yang kedua, hamba Hoti Enek, dijuluk Tiat Yohihim, beruang berkuku besi. Tawanan yang enggan berlutut itu menjawab paling ahfer, dan aku kolengtai, si Jianli Huilok, menjangan terbang seribuli. Kalau keduarkannya menggunakan kata hamba untuk menyebut diri sendiri, maka dia cukup dengan aku saja. Sikap angkuh Jianli Huilok kolengtai itu membuat beberapa anak buah Nikeng Giau kurang senang, tapi si jenderal muda sendiri berwajah setenang danau yang amat dalam, sulit ditebak apa yang sedang dipikirkan atau dirasakannya. Tanpa peduli lagak kolengtai, Nikeng Giau berkata, aku tidak akan bicara panjang lebar, langsung saja. Aku tawarkan dua pilihan kepada kalian. Pertama, dengan ilmu kalian yang pernah mengegerkan wilayah Siamsi Utara, pangeran menginginkan kalian bergabung dengan beliau. Kelak jika pangeran naik tahta, kalian pun akan ikut mencicipi kemuliaan. Kedua, kalau kalian menolak, kalian akan tetap bergelandangan sebagai penjahat yang mengadu nyawa hanya untuk berebutan setahil dua tahil, dan kalau tertangkap kalian akan dijerat oleh tali gantungan. Atau dipenggal oleh Al Gojo pemerintah. Nah, pikirkan. Tanda petik. Dua bandit bersaudara, Hotian Ek dan Hotian Senampaknya mulai tertarik oleh tawaran menggiurkan itu. Dari seorang perampok yang senantiasa di Uber-Uber, akan menjadi orang terhormat yang dipanggil Taijin, siapa tidak tertarik? Herka saling lirik sebentar satu sama lain, lalu Hotian Ek bertanya, Nigoan S.W.E., kalau hamba boleh tahu, mengabdi pangeran dengan care bagaimana? Pangeran sedang membentuk sebuah pasukan rahasia yang terdiri dari orang-orang luar daerah, tak peduli asal-usul atau latar belakang kehidupannya. Kelak kalau pangeran menang dalam perebutan tahta, anggota-anggota pasukan rahasianya itu akan menjadi pejabat-pejabat resmi dan diberi seragam seperti mereka, kata Jenderal Ni Kenggiau dengan menunjuk barisan pengawalnya. Dua saudara Ho mengikuti arah telunjuk Ni Kenggiau. Mereka melihat retan perwira yang berjubah ungu dengan ikat pinggang berkepala batu giyok hijau, memakai topi mirip caping berhias benang merah dan bulu burung merak yang indah. Kedua saudara Ho itu membayangkan, alangkah gagahnya kalau Mirka pun memakai pakaian seperti itu. Tidak usah takut lagi kepada petugas-petugas keamanan yang selama ini menguberu bermereka, sebab mereka akan berkedudukan lebih tinggi sebagai pengawal-pengawal dari seorang pangeran yang akan menduduki tahta. Matuni Kenggiau yang lihai itu dengan sekali pandang saja sudah berhasil membaca pikiran kedua orang itu. Diam-diam ia merasa bahwa kedua orang itu sudah dalam genggaman tangannya. Tapi alisnya berkerut ketika melihat Kolengtai acuh tak acuh saja menghadapi tawaran mengiurkan itu. Bahkan Kolengtai kemudian berkata kepada keduarkannya, Lotoa dan Loji, meskipun kita adalah orang-orang bernama busuk dan sering dikutuk dunia persilatan, tapi bagaimanapun juga selama ini, kita punya harga diri dan kebebasan. Akankah kita jual harga diri dan kebebasan itu, lalu menjadi anjing-anjing pemburunya pihak kerajaan? Ucapan itu bukan saja mengagetkan dua saudara Ho yang khawatir kalau Ni Kenggiau marah dan membatalkan tawarannya, tetapi juga membuat darah Ni Kenggiau menggelegak karena marah bahwa makian anjing-anjing pemburu itu juga menyerempet dirinya. Sekilas sebuah seringai kejam tersungging di wajah jenderal muda itu. Lebih dulu Ni Kenggiau bertanya kepada dua saudara Ho, bagaimana pendapat kalian sendiri tentang tawaran tadi? Keduanya memang sudah mengambil keputusan, karena itu tanpa pikir panjang lagi mereka pun menjawab serempak, kami bersedia, Goan SWE. Dan kau tanya Ni Kenggiau kepada Kolengtai. Lebih dulu Kolengtai melirik penuh penghinaan ke arah keduarkannya, lalu menjawab, aku cuma seorang gunung yang bodoh, tidak berbakat menjadi orang berpangkat. Aku mohon diri, Goan SWE. Habis kata-katanya, ia segera memutar tubuh untuk melangkah pergi. Tapi langkahnya tertahan oleh bentakan Ni Kenggiau, tunggu. Ada apa lagi, Goan SWE? Perlahan-lahan Ni Kenggiau bangkit dari kursinya, suaranya berketar menahan kemarahannya, sudah kau pikirkan baik-baik keputusanmu untuk menolak uluran tangan kerjasama ini? Ternyata bandit itu tetap kukuh pada pendiriannya. Kerjasama apa? Paling-paling tenaga kami hanya akan diperas habis-habisan demi kepentingan majikanmu. Setelah tujuan majikanmu tercapai, nasib kami sendiri pun akan sulit diramalkan. Selamat tinggal. Jangan pergi dulu. Apakah Goan SWE menyesal telah mengambil aku dari tangan Jikim Leong, dan kini akan menangkapku kembali? Ya, aku menyesal membebaskanmu, orang tak kenal Budi. Seharusnya kau kubiarkan saja mati digantung atau dipenggal di Taito. Namun sekarang pun rasanya belum terlambat untuk mengambil nyawamu. Koleng Tai bergidik hatinya. Dirinya tidak bersenjata sepotong pun, sementara di pihak Nikeng Giau ada sekelompok prajurit bersenjata lengkap. Namun ternyata Koleng Tai tetap nekat membangkang, dengan tajam ia menatap Nikeng Giau sambil berkata, Baik, ambillah nyawaku, Goan SWE. Tapi aku akan melawan habis-habisan biarpun hanya dengan sepasang tangan kosong, sedang di pihakmu ada ratusan pucuk senjata. Nikeng Giau menyeringai kejam. Julukanmu adalah menjangan terbang seribuli, tentunya ilmu meringankan tubuhmu berani diuji bukan? Nah, kita adakan permainan sedikit. Kalau kau menang, kau selamat. Kalau kalah ya mampus. Tapi aku tidak akan menyuruh anak buahku untuk mengeroyukmu. Manusia yang manapun juga, kalau hidupnya sudah terjepit dan kemudian mendapat setitik peluang untuk hidup, tentu akan berjuang sekuat-kuatnya untuk merebut peluang itu. Begitulah dengan Koleng Tai yang dengan tegang siap mengikuti permainan Nikeng Giau. Kalau benar ucapan Nikeng Giau tadi bahwa ilmu meringankan tubuhnya akan diuji, itu justru keahliannya. Sementara itu Nikeng Giau telah menunjuk sebatang pohon di kejauhan, sambil berkata, pohon itu letaknya hanya 30 langkah dari sini. Kalau kau berhasil melewati pohon itu, kau bebas titik. Hati Koleng Tai melonjak mendengar permainan itu ternyata hanya demikian saja. Seringan itukah ujian bagi si menjangan terbang seribuli? Masa tidak bisa berlari melewati pohon itu dalam beberapa detik saja? Namun ia agak ragu-ragu juga, jangan-jangan Nikeng Giau menyiapkan semacam akal ik-icik. Agaknya paham apa yang sedang terpikir oleh Koleng Tai, Nikeng Giau berkata, Jangan khawatir, tak akan seorang pun anak buahku bergeser dari tempatmu sekarang, di dekat pohon itu juga tidak ada perangkap. Hem, memang anak buahmu tidak perlu bergeser selangkah pun, Goan S.W.E. Kalau menggunakan titik bedil, panah atau lembing untuk mengincar punggungku. Tidak akan ada bedili, panah lembing yang dilepaskan. Kenapa ragu-ragu, bergeraklah. Jalan kebebasan sudah terbentang di hadapanmu, tergantung kau berani melangkah atau tidak. Akhirnya Koleng Tai jadi dekatlah sadar, kalau ia masih menunda-nunda tindakan, maka semangatnya akan semakin merosot di bawah tekanan sorot Metunikeng Giau yang amat berkuasa itu. Maka sambil mengertak gigi dan mengerahkan seluruh semangatnya, tubuhnya tiba-tiba melesat ke arah pohon itu. Gerakannya begitu cepat, sehingga tak percumalah dia berjulukan Jianli Huilok. Tetapi pada detik Koleng Tai bergerak, Nikeng Giau memberi isyarat anggukan kepala. Kepada si pendeta Tibet yang berdiri di sebelah kursinya. Di tangan pendeta itu ada benda seperti kantong kulit besar yang menggelembung, besarnya seukuran semangka lebih, sedang pada pantat kantong kulit itu ada sehelai rantai yang tipis tapi kuat, tergulung di lengan si pendeta. Begitu mendapat isyarat Nikeng Giau, si pendeta menyeringai sadis, berbarengan dengan melemparkan kantong kulitnya ke udara. Kantong kulit itu, seperti sebuah ia yang layang saja, berpusing di udara dan mengeluarkan suara gemerincing, memburu ke arah kepala Koleng Tai. Jian Satu Ihwi Loko Leng Tai yang tengah berlari kencang untuk mencapai batas kebebasannya, terkejut ketika mendengar suara gemerincing di atas kepala nyala agak tertegun langkahnya karena menoleh ke atas, melihat sebuah kantong kulit besar sedang menungkrut kepalanya dari atas dengan kecepatan luar biasa. Bukan kantong kulit itu yang menyeramkan, melainkan bagi Anda. Lamnya lah, yang terdapat kerangka besi tipis, sedang di mulut kantong bagian dalam ada jajaran pisau-pisau tipis yang menyilang. Darah Koleng Tai berdasir melihat itu, namun pohon batas kebebasan itu kurang dua langkah lagi lah tingkatkan kecepatan langkahnya, berbareng dengan itu pandangannya terasa gelap karena kepalanya terkerudung kantong terbang itu, dan lehernya terasa pedih bukan main. Nikeng Giau dan anak buahnya melihat bagaimana Koleng Tai berhasil melewati pohon itu, namun tanpa mengikut seratakan kepalanya, tubuh tanpa kepala itu masih berlari beberapa langkah ke depan sambil menggapai-gapaikan kedua tangannya, sebelum emruk, bergetar seperti ayam disembelih, lalu diam selama-lamanya. Di mana kepalanya? Kepalanya sekarang dalam kantong kulit besar itu. Ketika si pendeta Tibet menyentakan rantai itu, kantong kulit itu melayang kembali ke arahnya dan ditangkap dengan tangannya. Digoyangkannya kantong itu keras-keras dan batok kepala Koleng Tai menggelundung keluar. Wajah penjahat itu seolah masih hidup saja, matanya memelalak, kerut kulit wajahnya memancarkan kengerian dan ketidakpercayaan, sedang lehernya yang terpotong itu hanya mengel. Luarkan beberapa titik darah saja. Dua saudara hat bahkan beberapa perwira bawahan ni kenggiau, memalingkan mukanya karena tidak berani menatap kepala tanpa tubuh dengan ekspresi yang mengerikan itu. Tapi ni kenggiau malah bertepuk tangan dan memuji pendeta Tibet itu, Biao Beng Lama, sungguh hebat senjatamu itu. Apa namanya? Biao Beng Lama nampak bangga, sahutnya, senjata perguruanku ini membunuh korban tanpa darah yang berjeceran. Maka guruku almarhum menamainya Hiat Ticu, setetes darah. Ni kenggiau sebenarnya sudah lama tahu nama senjata itu, namun ia sengaja mengulanginya panjang lebar. Untuk diperdengarkan kepada dua saudara Ho, Hiat Ticu nama yang tepat. Bagaimana kemajuan pasukan rahasia kita yang dilatih menggunakan Hiat Ticu itu? Biao Beng Lama menyahut, dalam dua atau tiga bulan lagi, semua anggota pasukan rahasia akan mahir menggunakan Hiat Ticu, sehingga pihak kita akan memiliki alkojo-alkojo yang ampuh. Siapapun lawan-lawan kita, ataupun orang-orang kita sendiri yang bermaksud berhianat, akan segera kita lenyapkan kepalanya. Hotian Ek dan Hotian Sek berkeringat dingin mendengar tanya jawab antara Ni kenggiau dan pendeta Tibet itu. Mereka sadar bahwa percakapan itu ditujukan kepada mereka, semacam peringatan agar jangan coba-coba berhianat. Kata Ni kenggiau kemudian kepada kedua penjahat yang ditaklukan itu, kalau kalian sudah setuju bergabung dengan kami, maka tata tertib kelompok kami pun berlaku untuk kalian berdua. Paham? Dua saudara Hot bahkan beberapa perwira bawah Ni kenggiau, memalingkan mukanya karena tidak berani menatap. Kepala tanpa tubuh dengan ekspresi yang mengerikan itu. Apalagi yang bisa diperbuat oleh hau bersaudara itu kecuali mengangguk-angguk dengan patuh. Kombinasi antara ancaman kematian yang mengerikan dengan bujukan hidup mewah dan berkekuasaan, membuat kedua bebegal itu bertekad untuk bersungguh-sungguh menjalani hidup baru mereka. Karena kalian berdua sudah menjadi orang-orang sendiri, kata Ni kenggiau lagi, tak ada halangannya kalian tahu kepada siapa kita mengabdi, yaitu kepada pangeran In Cheng, pangeran keempat, yang di masa mudanya pernah mengembara di Kang Lem sebagai seorang pendekar dengan nama Suliong Chu. Kita harus bersungguh-sungguh bekerja untuknya supaya kelak pangeran dapat naik tahta. Kembali hotian ek dan hotian sehanya bisa mengangguk-angguk, sementara di angan-angan mereka sudah terbayang betapa menterengnya hidup mereka di kemudian hari. Rombongan itu kemudian pergi meninggalkan tempat itu. Tubuh dan kepalaku. Lengtai yang terpisah jauh itu ditinggalkan begitu saja untuk disumbangkan kepada anjing-anjing liar, burung gagak, atau semut-semut. Kedua saudara Ho rasanya tidak tega juga membiarkan mayat bekas rekan seprofesi mereka selama belasan tahun itu. Namun hati mereka terlalu kecut untuk bicara kepada ni kenggiao yang sadis itu. Di saat-saat berikutnya, pangeran In Cheng dibantu oleh ni kenggiao dan orang-orang kepercayaannya yang lain, tak pernah berhenti mengumpulkan jagoan-jagoan ke pihaknya, tidak peduli latar belakang riwayat para jagoan itu hitam atau putih. Pangeran In Cheng juga menjalin hubungan baik dengan orang kuat di istana, yaitu Liong Ketoh, Ipar Kaisar Honghai, yang dengan demikian juga terhitung sebagai pemanda pangeran In Cheng sendiri. Maka pengaruh pangeran In Cheng di istana maupun di ibu kota ke Kaisaran pun semakin kuat mencengkeram, tak peduli ada desas-desus bahwa In Cheng adalah pangeran yang paling tidak disukai oleh ayahanda Kaisarnya maupun oleh saudara-saudaranya sendiri. Tapi perjuangan untuk menduduki selenggasana naga agaknya akan memerlukan perjuangan berat In Cheng. Kaisar Honghai punya 16 orang anak laki-laki yang hampir semuanya mengincar singgasana naga pula, dan saudara-saudara In Cheng itu pun punya pendukung-pendukung yang tak bisa diabaikan kekuatannya. Tetapi saingan In Cheng yang terberat adalah pangeran In Teh, putera ke-14 Kaisar Honghai. In Teh bukan cuma putera yang paling disayangi oleh ayahandanya, tapi juga memegang kekuasaan atas angkatan perang Kekaisaran. Pangeran In Teh juga berjasa besar menaklukan wilayah Jinghai dan Xinqiang sehingga suku-suku padang rumput di sana tunduk kepada kerajaan Manchu. Dengan demikian, persaingan paling sengit dalam memperebutkan tahta adalah antara pangeran In Cheng dan pangeran In Teh. Tetapi pangeran-pangeran berambisi lainnya pun tidak putus asa. Di sela-sela pertarungan kedua raksasa itu, mereka tetap mencari peluang untuk mewujudkan ambisi mereka. Nasib orang siapa tahu. Kaisar Honghai semakin hari semakin lemah tubuhnya karena usianya yang sudah lanjut. Kelemahan tubuhnya ditambah keprihatinan melihat putera-puteranya bukannya menggalang persatuan demi kejayaan kekaisaran, tapi malah cakar-cakaran memperebutkan tahta. Kaisar tua itu cemas, jika kelak dirinya tiada, maka kekaisaran besar yang telah dibinanya baik-baik selama hampir 60 tahun itu akan terpecah belah karena pertikaian putera-puteranya sendiri. Kalau di hadapannya, putera-puteranya kelihatan alim dan rukun satu sama lain, tapi didengarnya kabar bahwa putera-puteranya sudah memupuk basis kekuatan masing-masing sampai jauh di luar dinding kota Pak Hia. Salah satu upaya mencegah perpecahan di kemudian hari, Kaisar Honghai menulis sepucuk surat wasiat yang menunjuk siapa. Penggantinya kelak, surat yang hanya boleh dibaca kelak setelah dirinya wafat. Surat itu disimpan di bagian istana yang siang malam dijaga ketat oleh pasukan Honglimkun, pasukan yang hanya setia kepada Kaisar, sehingga para pangeram pun tidak berani coba-coba menerobos penjagaan pasukan istimewa ini. Pak KHAIA, Ibu Kota Kerajaan. Itu adalah sebuah kota tua dengan jalan-jalan lebar yang senantiasa penuh orang-orang hilir mudik. Di beberapa tempat nampak pagoda-pagoda, gedung-gedung kediaman para bangsawan yang megah, rumah-rumah makan besar yang menjanjikan pemanjaan selera, dan di bagian lain adalah orang-orang berpakaian lusuh yang hidup berjubel-jubel di lorong-lorong kecil, bertetangga dengan tikus dan kacoal. Di kota tua itu sejarah mencatat bangkit dan runtuhnya banyak dinasti-dinasti di daratan Cina. Zaman dinasti Kim, ibu kota itu disebut Taitoh, kemudian ketika orang-orang Mongol masuk dan mendirikan dinasti Goan, Taitoh diganti ke dalam bahasa Mongol Khan Baluk atau Kotakan. Awal dinasti Beng, kota Pak Hia pernah digantikan Lem Hia di selatan sebagai ibu kota, namun kemudian Pak Hia kembali menjadi ibu kota Beng sampai runtuh oleh pemberontakan Licu Seng, kemudian Licu Seng pun hanya berkuasa dalam waktu singkat karena masuknya orang-orang mancu yang kemudian berkuasa di daratan sampai detik itu. Itulah Pak Hia, buku sejarah raksasa yang menggoroskan huruf-hurufnya dengan pedang dan tombak sebagai pena, darah sebagai tinta dan mayat-mayat sebagai tanda-tanda halamannya. Sore itu di jalan besar Pak Hia nampak beberapa penunggang kuda yang menjalankan kuda mereka perlahan-lahan saja. Orang-orang di pinggir jalan dapat melihat, yang berkuda paling depan adalah seorang tua berpakaian pejabat tinggi kerajaan mancu. Meski alis, rambut dan jenggotnya telah seputih kapas, namun kulitnya nampak tetap segar, tubuhnya ramping dan tatapan matunya tajam. Beberapa orang di pinggir jalan segera mengenalnya sebagai panglima pasukan naga terbang, Hui Liong Kun, Pak Kiong Liong, saudara sepupu Kaisar Hong Hai yang berilmu tinggi. Pak Kiong Liong dan pengawal-pengawalnya berhenti di depan sebuah gedung besar dan indah yang dijaga pintunya oleh beberapa prajurit, sehingga mudah disimpulkan bahwa gedung itu tentu kediaman seorang pejabat tinggi kerajaan. Prajurit-prajurit penjaga gerbang itu membungkuk hormat kepada Pak Kiong Liong, sementara Pak Kiong Liong dan pengawal-pengawalnya pun berlompatan turun dari kuda. Bok Ciyang Kun, Panglima Bok, mengundang aku secara lesan, kata Pak Kiong Liong singkat kepada pemimpin regu penjaga gedung itu. Pemimpin regu itu sudah kenal siapa Pak Kiong Liong, maka dengan hormat ia mempersilahkan Pak Kiong Liong masuk gedung kediaman Bok Eng Siang, Panglima Hui Hao Kun, pasukan macan terbang, itu. Baru saja Pak Kiong Liong berjalan menyeberangi halaman depan, Bok Eng Siang sudah menyambut dengan berlutut. Sebagai panglima dari sebuah pasukan jalan kaki yang disebut terbaik di Kekaisaran, sebenarnya pangkat Bok Eng Siang sama dengan Pak Kiong Liong yang memimpin pasukan berkuda itu. Tetapi Bok Eng Siang menghormati Pak Kiong Liong karena dua hal. Pertama, Pak Kiong Liong masih dekat hubungan darahnya dengan Kaisar, sehingga putra-putra Kaisar pun menyebut paman kepadanya. Kedua, usia Pak Kiong Liong yang jauh lebih tua dari Bok Eng Siang. Pada saat Pak Kiong Liong menjadi seorang panglima yang perkasa di medan-medan pertempuran dulu, ketika keadaan belum setenang itu, ketika itulah Bok Eng Siang baru belajar membersihkan hidungnya dari ingus. Di ruangan tengah, Bok Eng Siang berkata, Goan S.W.E., aku mohon maaf telah bertindak kurang sopan dengan memanggil Goan S.W.E. ke rumah ini, bukannya aku yang menghadap Goan S.W.E. di Kunhu, namun aku berbuat begini. Demi keamanan seseorang yang ingin berbicara dengan Goan S.W.E. Dengan akrab Pak Kiong Liong merangkul pundak Bok Eng Siang sambil berkata, kita sama-sama Abdi Kaisar, saudara Bok, tidak usah sungkan-sungkan. Tapi siapa yang ingin berbicara denganku itu? Bok Eng Siang cepat menekuk sebelah kakinya untuk berlutut sambil berkata, hormatku untuk pangeran. Sebelum Bok Eng Siang menjawab, dari pintu berbentuk bundar yang menghubungkan ruangan itu dengan Taman Bunga di belakang gedung, telah terdengar suara seseorang, aku yang ingin bertemu denganmu, Taman. Kedua Panglima itu serempak menoleh, dan melihat seorang lelaki muda berperawakan gagah, berpakaian sederhana namun memancarkan keagungan, tengah melangkah perlahan memasuki ruangan itu. Sedangkan Pak Kiong Leong hanya membungkuk tanpa berlutut. Selamat datang kembali ke Pak Hia, pangeran. Setelah membangunkan Bok Eng Siang dari berlututnya dan mengucapkan sedikit kata sopan santun, lelaki muda itu berkata kepada Pak Kiong Leong, Paman, baik-baikah Paman selama ini? Terima kasih atas perhatian pangeran. Hamba selama ini baik-baik saja, Pak Kiong Leong memang merasa amat di luar dugaan bahwa di rumah Bok Eng Siang ini dia menjumpai pangeran Inteputra Kesayangan Kaisar Hong Hai. Bukankah pangeran ini sudah setahun lebih meninggalkan Pak Hia untuk memimpin angkatan perang, menumpas pemberontakan di Sin Kiang? Kenapa tiba-tiba muncul di Pak Hia yang berjarak ribu mil dari garis depan? Siapa yang memimpin pasukan itu sekarang? Pak Kiong Leong menarik nafas menyesal ketika samar-samar dapat menduga kenapa pangeran Intep mendadak muncul di Pak Hia. Pangeran ke-14 itu tentu cemas melihat pergolakan di Pak Hia dan takut kehilangan impiannya, singgah sana naga. Seolah dapat membaca pikiran Pak Kiong Leong, pangeran Intep berkata, barangkali Paman heran bahwa aku muncul seorang diri tanpa angkatan perangku. Perlu Paman ketahui, pemberontakan di Sien Kaing dan Jing Hai sudah padam, tinggal sisa-sisanya yang kekuatannya tak berarti. Sudah aku tinggalkan Hihao Utok dengan 250 ribu prajuritnya di sana untuk menjaga keamanan. Sedang angkatan perang aku bawa pulang ke Pak Hia untuk menjaga keamanan ibu kota, terutama keselamatan Huhong, Ayahanda Kaisar. Pak Kiong Leong dapat memaklumi alasan yang dikemukakan pangeran Intep itu. Pangeran itu tentu gelisah mendengar ayahandanya mulai menurun kesehatannya, sementara pengaruh kakandanya, pangeran Inceng, semakin kuat mencekam. Bahkan kabarnya jagoan-jagoan pengikut-pengikut Inceng sudah menempati titik-titik penting di istana. Di manakah sekarang pasukan pangeran tanya Pak Kiong Leong? Sahut Inte, sedang dalam perjalanan pulang ke Pak Hia, mungkin sudah masuk Provinsi Kamsiok. Namun perjalanan itu amat lambat dan membuatku tidak sabar, sehingga aku mendahului masuk ke Pak Hia dengan beberapa pengawal saja. Apakah pangeran sudah menghadap Huhong? Pangeran Inte mendudukan dirinya di atas kursi, sahutnya dengan wajah Murung, Paman, untuk menyelundup masuk Pak Hia ini pun aku harus mempertaruhkan nyawa, sampai menyamar sebagai pengemis segala. Namun di daiam kota pun ternyata aku tidak bisa berbuat apa-apa kecual berkerut seperti kura-kura. Sudah kuperintahkan orangku untuk menyelidiki istana, dan ternyata benarlah desas-desus bahwa istana hampir mutlak dalam genggaman Kakanda Encheng, jago-jago bawahan Kakanda Encheng sudah menyebar di semua sudut. Kalau dia tahu aku ada di Pak Hia tanpa pasukanku, habislah aku. Karena itu, aku dulu memberitahukan kehadiranku ini kepada Huhong. Aku mohon pertolongan Paman untuk memberitahukannya kepada Huhong, bukankah setiap pagi Paman masih tetap pergi ke istana? Jadi inikah maksud Pangeran memanggil hamba lewat Bok Chiang Kun? Suara Pangeran Inte terdengar memelas, hanya Paman yang dapat menolong aku, sebab pengaruh Paman di istana masih cukup besar, bahkan tidak jarang Huhong mendengar dan melaksanakan pendapat Paman. Aku lebih percaya kepada Paman daripada kepada Paman Liong Ketoh, meskipun ia juga pamanku, sebab Paman Liong Ketoh sudah berkomplot dengan Kakanda Encheng. Tolonglah bagaimana caranya agar aku dapat menghadap Huhong? Hampir saja Pangeran Inte berlutut kepada Pak Kiong Liong untuk menekankan permintaannya. Tapi Panglima tua itu cepat-cepat mencegahnya. Jangan berlutut kepada hamba, Pangeran, hamba tak sanggup menerima kehormatan sebesar ini dari Rutra Kaisar Junjungan hamba. Tentang permohonan. Pangeran tadi, baiklah pelan-pelan kita pikirkan care yang terbaik. Paman menyanggupi? Sedang hamba pikirkan caranya. Kalau Paman sanggup, aku harus menghadap Huhong dalam waktu tidak lebih dari tiga hari, sebab waktunya sudah mendesak. Pengaruh Kakanda Encheng semakin tajam terasa, dan aku tidak boleh kalah cepat dalam bertindak. Kalau dalam tiga hari ini Paman gagal membawa aku menghadap Huhong, terpaksa aku akan mengambil jalan pintas untuk mengambil haku yang hendak direbut Kakanda Encheng. Pak Kiong Liong maupun Bok Engs yang sama-sama terkejut mendengar ucapan itu. Jalan pintas bagaimana maksud Pangeran tanya Pak Kiong Liong sambil menetap dengan tajam? Pangeran Ente berdiri dari kursinya dan berkata sambil mengepalkan tinjunya. Singgasana adalah haku, sebab Huhong pernah mengucapkannya sendiri, tidak. Mungkin beliau salah bicara atau kupingku yang salah dengar. Coba Paman pikir, di antara saudara-saudaraku, siapa yang pernah menerima anugerah jubah naga kuning dari Huhong? Hanyalah aku. Kakanda Encheng sebagai putra tertuap pun tidak, apalagi Kakanda Encheng, Ingi, Intong atau Engo. Anugerah jubah naga kuning itulah sebuah isyarat bahwa Huhong menginginkan aku menggantikannya, bukan orang lain. Tapi kini kedudukanku terancam, apa salahnya kalau kugunakan kekuasaanku atas angkatan perang untuk memaksa Kakanda Encheng Minggir? Pak Kiong Liong cemas melihat sikap Pinte yang nampaknya sulit dijinakan itu. Katanya, pangeran, hamba mengharap agar penggunaan angkatan perang itu hanyalah menjadi care, terakhir, kalau care-care lain menemui jalan buntu. Tidak sedikit pengorbanan nyawa dan tenaga ketika mendirikan dan mempersatukan kekaisaran ini, janganlah kita terperosok ke dalam perpecahan yang menghancurkan diri. Sendiri karena terdorong marah tak terkendai. Boeng siang ikut berbicara pula, hamba mohon maaf karena ikut bicara tanpa diminta. Ucapan Pak Kiong Liong Goan SWE itu benar adanya. Saat ini sisa-sisa dinasti Beng belum tertumpas sama sekali, mereka masih menyusun kekuatan Sambie menunggu kesempatan untuk bangkit. Kalau kekaisaran kita menunjukkan kelemahan, itu akan menjadi peluang emas buat sisa-sisa dinasti yang lama itu untuk bangkit. Pangeran Intetermangu-mangu mendengar pendapat kedua panglima itulah berjalan mondar-mandir di ruangan itu sambil mengepal-ngepalkan tangannya dengan gelisah, kemudian berkata kepada Pak Kiong Liong, Paman, kalau Paman melarangku menggerakkan angkatan perang, apakah aku harus gigit jari saja melihat Kekanda Inceng semakin berkuasa dan mengangkangi apa yang menjadi haku? Masih ada banyak jalan untuk mempertahankan hak tanpa kekerasan, Kata Pak Kiong Liong, meskipun dalam hatinya dia pun ragu-ragu sendiri kalau membaca situasinya. Kalau pangeran yakin bahwa diri pangeranlah pilihan kaisar, janganlah khawatir. Hambet tahu Hang Siang menulis sepucuk surat wasiat yang dijaga ketat prajurit-prajurit Hong Lim Kun, surat itu menunjuk siapa pengganti kaisar berikutnya. Kelak kalau surat wasiat itu dibuka, siapa berani menentang pesan kaisar? Tetapi aku tetap ingin menghadap Hu Hong. Aku dengar belakangan ini sakitnya semakin menjadi, sedangkan Kakanda Inceng kurang memperhatikan kesehatan Hu Hong. Kuatir kalau permohonan itu pun ditolak dan pangeran Inten menjadi kalap serta mengobarkan perang, maka Pak Kiong Liong terpaksa menyetujui, baiklah hamba sudah mendapat akal. Besok sudah ada persidangan di istana dipimpin sendiri oleh kaisar. Hamba tentu harus menghadiri persidangan itu, dan kalau pangeran tidak keberatan, pangeran boleh menyamar sebagai salah seorang pengawal hamba supaya bisa masuk istana. Tentu saja tidak keberatan, paman, menyamar yang lebih hina pun aku pernah. Ketika masuk pak hia, aku dan pengawai pengawalku menyamar sebagai segerombolan pengemis, diselingi hlaan nafas bernada penasaran dari pangeran Inten, lalu dilanjutkan, itulah nasib celakaku. Untuk pulang ke rumahku sendiri saja harus menyelundup-nyelundup seperti maling takut ketawan. Semua ini gara-gara ketamakan kanda Inceng. Sementara itu, tanpa dirasakan oleh pak kiong leong, ketika tadi ia masuk gedung kediaman Bokeng Siang, ada dua pasang metu yang mengawasinya. Dua orang yang berpakaian seperti penduduk biasa, hilir mudik di jalan di depan gedung Bokeng Siang. Tak ada yang mencurigai mereka, sebab jalanan itu memang ramai menjelang sore. Setelah pak kiong leong dan pengawal-pengawal menghilang dalam gedung, kedua orang itu saling berbisik-bisik. Perkembangan. Menarik. Harus segera diketahui oleh pangeran. Koma. Temannya yang bertampang agak ketolol-tololan berkata, hanya pak kiong leong mengunjungi Bokeng Siang saja, apanya yang menarik. Kau benar-benar berotak udang. Coba pikir, Bokeng Siang adalah pendukung pangeran intei yang gigih, terang-terangan berani menunjukkan ketidaksenangannya kepada pangeran junjungan kita. Kini pak kiong leong mendadak berkunjung ke gedungnya, tidakkah ini membuktikan desas-desus itu tidak bohong? Desas-desus yang mana pak kiong leong yang dulunya bersikap tidak memihak itu, kini agaknya menunjukkan kecenderungan memihak kepada pangeran intei. Ini tidak boleh diabaikan, sebab panglima tua itu punya pengaruh kuat dalam pemerintahan maupun kemiliteran, ilmu silatnya tinggi dan perhitungannya cermat. Kalau dia sudah memihak pangeran intei, dialah lawan yang sulit dihadapi. Pangeran kita harus segera mengetahuinya. Bagaimana kalau kita coba-coba menyelundup ke gedung itu dan mencoba menguping pembicaraan bok eng siang dan pak kiong leong si wajah bego mengeluarkan usul. Temannya menyahut, kalau kau ingin melakukannya sendiri silakan, jangan mengajak aku. Kelak kalau kau tiada, aku berjanji akan merawat ibumu yang sudah tua itu. Apakah pak kiong leong begitu hibat entahlah, aku belum pernah bertempur. Dengannya. Tetapi kalau kau ingin menjajalnya, apa salahnya? Kalau kau tidak mau aku pun tidak usah saja. Nah, itu baru bijaksana dan ada kemungkinan untuk panjang umur. Kedua metu-metu itu pun menuju ke gedung pangeran junjungan mereka, yang bukan lain adalah pangeran inceng, saingan terberat pangeran intei, kalau pangeran intei menguasai angkatan perang, maka pangeran L. N. Cheng menguasai dukungan pendekar-pendekar tangguh di wilayah Kang Lam, sebab masa mudanya ia pernah mengembara sebagai pendekar bernama Suliong Chu. Kepada para pendekar, N. Cheng pernah mengobral janji, kalau berhasil naik tahtada akan menghapus semua undang-undang yang merendahkan derajat bangsa Han, dia hendak mengumumkan undang-undang bahwa bangsa Man Chu dan Han sederajat. Karena itulah ia mendapat dukungan banyak pendekar bangsa Han, meskipun banyak juga pendekar yang tidak tergiur janji itu, dan lebih suka melanjutkan perjuangan bawah tanah untuk membangun kembali dinasti Beng. Sedangkan pendekar-pendekar pendukung N. Cheng itu, begitu mendengar bahwa situasi di Pak Hia mulai menghangat, banyak yang sudah berbondong-bondong datang ke utara. Ketika mendengar laporan kedua matematanya, pangeran N. Cheng mengerutkan alisnya. Katanya, Baik, laporan sudah kuterima dan kalian boleh pergi. Kedua matematu itu berlutut dan mohon diri dengan perasaan puas, karena mereka telah ikut membuat pahala untuk calon kaisar yang amat berambisi itu. Kalau N. Cheng berhasil naik tahta, mereka pun berharap akan ikut naik pangkat pula. Kemudian pangeran N. Cheng menyuruh seorang anak buahnya yang lain untuk memanggil N. Cheng Giao datang ke gedungnya untuk merundingkan masalah itu. N. Cheng Giao, general muda yang menjadi adik seperguruan pangeran N. Cheng karena sama-sama murid pun bu HW S. Yow Dar S. Yow I. I. M. C., sekaligus juga tangan kanan dan Al Gojo terpercaya N. Cheng untuk menyingklerkan orang-orang yang dianggap merintangi ambisinya, tak lama kemudian sudah ada di gedung pangeran N. Cheng. Sute, adalah seperguruan, baru saja aku terlemah laporan orang-orangku bahwa tanda-tandanya semakin jelas, Pak Kiong Leong. Semakin memihak Adinda N. T., padahal dia adalah kekuatan yang cukup menentukan dalam percaturan ini, kata N. Cheng Sambi I menepuk meja keras-keras. Ini harus kita cegah. Pangeran, kata N. Cheng Giao yang tidak berani membalas memanggil Su Heng, kakak seperguruan, kepada N. Cheng yang calon kaisar itu. Seharusnya kecenderungan Pak Kiong Leong untuk memihak pangeran N. T. itu sudah kita ketahui sejak dulu. Kita sekarang tidak perlu kaget melihat D. L. A. membuka kedoknya sendiri, setelah sebelum ini ia berlagak sebagai seorang paman yang adil D. L. tengah pertikaian keponakan-keponakannya. Titik. Paman Pak Kiong harus segera dijungkirkan dari kedudukannya sebagai Panglima Hui Leong Kun, kata N. Cheng Gelisah. Sute, bagaimana hasilnya kau membujuk beberapa perwira Hui Leong Kun agar memihak kita? N. Cheng Giao menarik napas beberapa kali dan menundukkan kepalanya. Boleh dikatakan. Belum ada hasilnya, pangeran. Perwira-perwira keras kepala itu terlalu terbius oleh Hui Bawa Pak Kiong Leong, andai kata mereka disuruh mati pun, mereka akan melakukannya sambil mengangkat kepala dengan bangga. Apakah segala kera menurut petunjukku dulu sudah kau terapkan? Sudah sebagian, pangeran, dan belum ada basilnya. Hamba sudah menghubungi beberapa perwira Hui Leong Kun yang kelihatannya sedang mengalami kesulitan keuangan, memujuk mereka agar bergabung dalam gerakan kita dan menjanjikan masa depan gemilang. Tapi mereka tetap menggeleng-geleng kepala lebih suka berhutang kepasa sesama perwira daripada menerima uluran pertolongan kita. Tidak kau gertak dengan kekerasan melihat sikap bandel mereka, hamba tidak berani melakukannya. Gertakan kepada mereka malah akan mendorong mereka semakin dalam ke dalam rangkulan pangeran Inti. Harus dicari Caroline, pangeran. Kalau begini lambat kita bergerak, kita bakal kalah. Seorang matumatuk kita sudah melaporkan bahwa Adinda Inti sudah membawa angkatan perangnya kembali ke Pak Hia, setelah menaklukkan pemberontakan di Sien Kiyang dan Jing Hai. Kalau angkatan perang itu tiba di Pak Hia sebelum kita berhasil merebut kemenangan, itu berarti kita tidak pernah akan menang sama sekali. Sesaat kesunyian merajai ruangan itu. Pangeran, hamba punya sebuah pikiran. Tiba-tiba nih kenggiau berkata sambil mengangkat kepalanya. Katakan, Sute. Pangeran Inti adalah seorang putra yang amat berbakti dan menuruh pada ayah hondanya, karena itu hamba berpendapat bahwa kunci kalah menangnya kita bukan Pak Kiong Liong, melainkan surat wasiat yang ditulis oleh Hang Sieng itu. Lalu nih kenggiau mendekatkan mulutnya ke telinga pangeran inceng, dan membisikkan beberapa kalimat yang membuat wajah pangeran itu berubah hebat karena terkejut. Lalu nih kenggiau mendekatkan mulutnya ke telinga pangeran inceng, dan membisikkan beberapa kalimat yang membuat wajah pangeran itu berubah hebat karena terkejut.